Halo guys, petani satu ini memang sangat aneh yang lain tanam padi, dia malah tanam rumput yuk kita lihat saja ini nah ini guys namanya rumput rembang ini yang sudah jadi, siap panen seperti ini nih coba perhatikan disana padi, ini rumput ini bukan rumput liar, ini ditanam nah ini rumput rembang ini sudah siap panen dan ini yang baru ditanam ini diairin kalau yang sebelah sana ada itu sudah agak besar nanti kita lihat yang kayak sini yang umur dua minggu, tiga minggu seperti ini seperti padi seperti padi, persis mirip nggak persis mirip ya kalau masih kecil seperti tanam padi seperti itu tuh lihat kasih dihitung dan dihitung ini kawadu saja bisa oh ini kawadu saja bisa memang tidak aden sehat sekarang ini token 16 16 sekarang benar ini banyak bangung tapi sudah dihitung pari telung sasi setengah ya potang sasi telung sasi telung sasi setengah telus tengah-tengah metunya piro sini ya paling gintal 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 jadi ini 500-600 600 500 lagi oleh walukur bagor tadi mpiro telung pulang yo penggul ukur mesang atau sewo menang pari ini matun perang-perang jadi hasil segini ini kalau tanaman padi dibandingkan dengan rumput itu penghasilannya lebih besar rumput hampir dua kali lipat penghasilannya namanya rumput rembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat pak ini petani odot yang dulu ketemu kita ini odot satariya sampai nggak nanam rumput rumput rembang burung-burung kayak amin kayak seorang di sini? seorang di rembang, seorang di rembang, seorang di rembang, seorang di rembang mantap pak, ini anak-anak ini? oke anakku ini anaknya pak ayo pak, ayo pak, ayo pak, ayo pak sarapan sih ya sampai pohon itu nah itu guys tadi itu adalah pak waluyo itu petani rumput odot satariya belum mulai nanam rumput rembang tapi tertari juga mau nanam katanya tuh jadi kita mau lihat dulu rumput yang udah bagus banget udah subur makmur tinggal tunggu sebentar lagi dipanen rumput rembang yuk disitu guys coba perbedaannya dengan nanam padi itu mirip banget tapi perawatannya beda kalau rumput itu perawatannya sedikit sekali ini dia guys ini kan oh sebelah situ ini padi nih ini padi bandingkan dengan yang tadi rumput rembang ini padi mirip banget saya hampir terkecoh kalau nggak megang daunnya kalau udah megang daunnya baru tahu bahwa oh ini padi itu rumputnya disitu yang sudah jadi jadi nggak perlu perawatan begini nanam padi itu rumputnya dibersihkan kalau 6 rumput ya udah rumputnya nggak perlu dibersihkan seperti ini guys ini yang udah siap panen dan udah berkali-kali dipanen guys ini bukan lahan yang nggak terurus tapi memang sengaja ditanemin rumput ya ini namanya rumput rembang guys siap panen ini udah berpuluh-puluh kali dipanen ini segini kalau ditanemin padi paling satu gintal satu setengah gintal tapi diteman ditanemin rumput itu bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat daripada ditanemin padi seperti ini rumput rembang ini guys ini bukan bukan ini ya bukan gulma tapi masih ada ditanem dan dijual dan penghasilannya untuk berkali-kali lipat dari taneman padi udah mulai panas ya sudah capek kita waktunya makan yuk lanjut kapsam